Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 akan tertahan di angka 5,3 persen. Proyeksi ini masih dibawa target Presiden Jokowi Dodo yang ingin ekonomi Indonesia tumbuh 5,6 persen. Kepala Perwakilan EDB di Indonesia, Winfried Wiklin, mengungkapkan perekonomian Indonesia selama 2017 hingga 2018 dimotori oleh peningkatan investasi swasta dan kinerja perdagangan. Selain itu, belanja infrastruktur yang meningkat juga diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. EDB juga melihat pertumbuhan ekonomi tahun 2017 ini akan menembus 5,1 persen sejalan dengan prediksi pemerintah. Wiklin menilai iklim investasi yang bisa dijaga dan kinerja ekspor yang membaik menjadi kunci pertumbuhan Indonesia tahun ini. EDB juga memproyeksi tingkat inflasi meningkat dari proyeksi sebesar 4,3 persen pada 2017 menjadi 4,5 persen pada 2018. Peningkatan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga komoditas dan penyesuaian harga-harga yang diatur pemerintah. Adapun, defisi transaksi berjalan diperkirakan akan semakin menyusut menjadi 1,6 persen pada tahun 2018. Ekonom Priasto Aji optimistis terhadap prediksi EDB dan melihat Indonesia memiliki modal pendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada tahun 2018. EDB melihat bahwa kenaikan pertumbuhan tahun lalu, yang itu merupakan yang pertama setelah 4 tahun terus menurun, maka ini akan menjadi pertanda yang baik bahwa ke depan itu akan terus improving pertumbuhan kita. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu. Yang pertama, kita melihat bahwa investasi dan perdagangan itu akan kontribusi lebih baik daripada sebelumnya. Di investasi, kita melihat ada hasil yang cukup baik dari reform yang sudah lakukan pemerintah. Kemudian yang kedua, juga kita melihat income dari komoditas prises juga akan membantu. Deputi Country Director EDB Sona Srestha mengukapkan, tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah reformasi struktural dan peningkatan ruang fiskal. Indonesia harus mampu melakukan pembenahan kedua faktor tersebut untuk menarik para pemilik modal untuk berinvestasi di Indonesia. Terima kasih telah menerima kasih. Selain itu, EDB mengidentifikasi kesenjangan keahlian sebagai hambatan besar bagi Indonesia dalam merealisasikan potensi pertumbuhannya. Perlu dilakukan berbagai upaya yang berfokus pada strategi untuk memobilisasi sumber daya pemerintah dan swasta bagi pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan efisiensi belanja di sektor pendidikan. Ibn Haikal, M. Hafiz, Berita 1, Jakarta.